Sahabat sekalian, Putra Cerigar orang baik, Pester orang baik, berbagi terus dan saya yakin diantara kalian banyak yang sudah dapat manfaat dari dia ya doakan Idul Fitri mereka bisa kumpul bersama-sama di rumah dan doakan orang-orang yang bersalah dimaafkan oleh Allah, diampunkan oleh Allah dan masalah ini berakhir dengan persahabatan dengan pesaudara Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media makin banyak saja yang pasang badan untuk Putra Siregar yang menurut mereka tidak bersalah dan sekarang mengalami penahanan meninggalkan istri dan anaknya di rumah anak yang terus mencari Putra Siregar kali ini Ustadz Dery Sulaiman memberikan kesaksian bahwa dia yakin Putra Siregar tidak bersalah nah bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya kita simak saja kupas tivis-tivis Fakta Bang Pin kali ini like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu kita lansir dari JPNN yakin Putra Siregar dan Riko tidak bersalah Ustadz Dery Sulaiman tolong dibantu banyak yang fitnah Ustadz Dery Sulaiman seorang pendakwah ini bicara mengenai penahanan terhadap Putra Siregar dan Riko Valentino atas sangkaan pengeroyokan Ustadz Dery menyebut semua tuduhan itu tidak benar dijelaskannya Putra dan Riko datang ke lokasi karena undangan dari teman Candrika Cika yang sedang berulang tahun di tempat hiburan malam oke ya, di garis bawahi teman dari Candrika Cika Putra datang berdua datang dengan sangka baik dia cuma pesan Sati Tai Chan bahkan Putra Siregar tidak merokok saya yakin dia tidak bersalah saya mengenal beliau bukan di sosmed kami pernah berdakwah 3 hari 3 malam di Chiwi Day saya melihat kebaikannya sebutnya di channel Youtubenya Rabu 27 April Putra kata Ustadz Dery bereaksi menolong Riko saat kejadian dan tidak melakukan pemukulan Riko Valentino dia pikir perempuan Cika yang nangis disakiti makanya dia datang tapi dia teriaki akhirnya dikroyok dipukul justru Putra Siregar melerai karena di CCTV kakinya tampak naik ke atas dia tidak memukul dia hanya menghalangi orang memukul di temannya tuturnya Ustadz Dery mengatakan melihat Putra secara langsung termasuk yang utama rajin bersedekah dia juga meluruskan kabar Putra yang baik hanya demi konten banyak yang fitnah Putra Siregar bagi-bagi cuma buat konten pernah dia bawa 1 miliar dia bagi-bagi tanpa direkam sebut Ustadz Dery oleh karena itu dia berharap ada yang bisa membantu kedua sahabatnya dalam menghadapi kasus tersebut asalnya dia menilai Putra dan Riko merupakan pribadi yang baik kalau ada teman yang ahli masalah hukum tolong dibantu masih muda kasihan anak istrinya Riko Valentino anak satu-satunya kasihan ibunya dia babak belur dilaporkan dia tahan sebutnya kemudian ibu dan Setia Siregar menjelaskan kronologi menurut versinya dijelaskan bahwa Riko Valentino itu dikeroyok setelah minta maaf ke korban di dalam cafe dilancir dari kumparan artis Riko Valentino dan Putra Siregar tengah mendekam di penjara karena kasus dugaan penganiayaan keduanya dijadikan tersangka setelah dilaporkan oleh seorang pria bernama Nur Alamsah yang dikabarkan menjadi korban penganiayaan namun dalam insiden yang terjadi pada tanggal 2 Maret 2022 itu tak hanya Nur Alamsah yang jadi korban Riko pun diketahui menjadi korban dan mengalami luka legbam di sekujur tubuh dan wajahnya istri Putra Siregar Setria Siregar mengatakan bahwa Riko dikeroyok oleh sejumlah orang di luar cafe padahal saat insiden terjadi di dalam cafe Riko sudah meminta maaf kepada korban karena menyadari kesalahpahaman yang terjadi jadi Riko sudah minta maaf langsung saat di cafe cuma pas Riko keluar justru Riko yang dipukul dari belakang ungkap Setia dalam jumpa pers yang digelar di kawasan Condet belum lama ini Setia mengatakan bahwa saat itu Riko tengah menelpon seseorang untuk minta bantuan namun tak disangka-sangka ia malah menjadi korban pengeroyokan justru yang dibilang pengeroyokan ya yang dikeroyok itu Riko dia lagi telpon orang lagi minta tolong terus dipukul dari belakang ini di luar cafe jadi di dalam Riko sudah maaf maaf dan di luar cafe digebuk dari belakang kata Septi sayang kejadian pengeroyokan itu tidak terekam kamera CCTV lantaran di luar cafe tidak ada CCTV hal ini pun dibenarkan oleh ibunda Riko Sonya yang turut hadir dalam jumpa pers seharusnya ada CCTV tapi saya tidak bisa menemukan kalau di cafe biasanya ada kan tutur Sonya Sonya mengatakan saat dianiaya Riko sampai meminta ampun namun sejumlah pelaku pengroyokan tidak henti-hentinya memukul sang anak padahal anak saya sudah minta maaf tapi dipukuli terus kata Sonya sebelumnya insiden penganian yang melibarkan Riko Valentin dan Putra Siregar ini diduga karena kesalahpahaman keduanya dilaporkan ke polisi oleh korban bernama Nur Alamsa awalnya Candrika Cika yang datang bersama rombongan Putra dan Riko mendatangi meja Nur Alamsa disitu Cika mendatangi rekannya Nabila Maharani Sukandar Cika menangis ketika itu Riko yang diduga tidak senang melihatnya lantas mendatangi meja tersebut timbul percekcokan hingga terjadi dugaan pengroyokan Putra selaku teman kabarnya hanya ikut membantu untuk melerai Riko Cika sesendiri disitu menjelaskan kalau Bang Putra hanya memisahkan tapi banyak beredar bahwa Bang Putra melakukan pengroyokan logikanya dua orang lawan belasan orang sebenarnya siapa yang dikroyok bungkas safety ya di hari penangkapan itu jam 1 malam itu Putra Seregar menghubungi saya melalui DM melalui inbox Instagram tapi waktu itu saya sudah tertidur dan saya melihat pas mau sahur dan waktu itu saya telepon sudah tidak bisa dihubungi lagi dan pagi-pagi langsung ada berita bahwasanya beliau langsung ditahan saya cukup heran ya biasanya kalau masalah berantem ya masalah berantem itu ada penangguhan penahanan ada pengacara yang menemani lawyer yang menemani apalagi sekelas Putra Seregar ya selama pengusaha yang masya Allah yang luar biasa suksesnya jadi saya mencari informasi sebetulnya Bang Putra Seregar ini sedang bermasalah dengan siapa kok begitu hebatnya powerfulnya dan saya tahu ribut-ribut ini sebetulnya sudah terjadi sebelum mereka berangkat umrah jadi sebelum Putra Seregar mengajak puluhan orang selebgram ya artis-artis yang untuk pergi umrah bersama mereka bersama beliau kemudian sebelum berangkat umrah itu sudah terjadi huru harain sebetulnya ini bukan pengenayaan kenapa bukan pengenayaan ini murni salah paham dan berantem di tempat hiburan malam ini urusan laki-laki mesti urusan laki-laki diselesaikan secara jantan secara laki-laki kalau belum selesai disana selesaikan data sering nah tapi kenyataannya sering lapor polisi sebetulnya yang lapor polisi duluan itu adalah Riko Fall karena beliau bawa belur dan coba lihat di postingan ini ya istrinya Papi Putra Seregar kalian lihat ya ini foto slideshow fotonya bagaimana hancurnya wajahnya kata Bang Putra hampir mati itu dikeroyok belasan orang nah tapi berita yang beredar awalnya yang yang mengoroyok itu justru Putra Seregar dengan Riko Fall mengoroyok alam syah ini saya gak tahu alam syah ini siapa ya saya gak kenal juga gak pernah mengetahui latar belakang beliau beliau anak siapa orang pekerjaannya apa umurnya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax